Sebuah negara berdemokrasi masih ada pasal penghidaan terhadap presiden dan wakil presiden? Berbeda-beda. Yang pertama adalah delik politik. Yang kedua delik kesusilaan. Dan yang ketiga adalah delik penghinaan. Itu memang berbeda-beda. Ada negara yang seperti Amerika Serikat misalnya terkait dengan penghinaan itu tidak ditempatkan sebagai delik pidana tetapi sebagai sebuah perbuatan melawan hukum di ranah perdata. Nah itu pilihan-pilihan politik hukum. Tetapi di sejumlah negara demokrasi juga seperti di Eropa itu dikenal juga pasal-pasal yang disebut sebagai last majesty. Pasal atau penghinaan atau penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara. Nah kita punya pilihan. Ingin seperti Amerika atau ingin seperti di Eropa Barat yang dibatasi hanya terhadap kepala negara tapi tidak kepada kepala pemerintahan. Begitu. Atau kita ingin seperti yang ada sekarang ini. Nah kemudian pilihan yang diajukan oleh pemerintah dan kemudian kami cenderung untuk menerimanya adalah seperti yang tadi telah dikutip pasalnya. Pak Arsu bagaimana publik akan mengkritisi jika kemudian dihalangi oleh pasal penghinaan padahal kan kemudian presiden ini jabatan publik dan memang kemudian harus siap untuk dikritik. Ya. Yang pertama Rara antara mengkritik dengan menyerang harkat dan martabat ya itu sesuatu yang saya kira secara common sense juga tidak terlalu sulit untuk dipedakan. Yang kedua di pasal tersebut diberi ayat tambahan bahwa yang disampaikan sebagai kritik ya kepada kebijakan pemerintah itu tidak dipidana. Dan kemudian dilengkapi lebih jauh dengan penjelasan di pasal itu. Saya kira Pak Wamen Kumham, Profesor Edi Hearit juga sudah menjelaskan soal-soal itu. Nah yang berikutnya sifat delenya itu bukan lagi delenya biasa seperti yang ada di KUHP yang kemudian dibatalkan oleh MK itu. Sifat delenya di RKUHP ini adalah delenya aduan. Di mana presiden dan wakil presidennya harus mengadu meskipun itu secara tertulis cukup. Jadi itu yang membedakan ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.